Industri udang global terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Namun, diwelik pertumbuhannya, industri ini menghadapi tantangan besar berupa serangan penyakit yang terus mengancam stabilitasnya. Di video kali ini, kita akan membahas perkembangan penyakit udang yang terjadi di Indonesia, serta dampaknya terhadap industri udang dunia. Di akhir tahun 80-an hingga awal 90-an, industri udang mulai berkembang. Namun, pada saat itu, perdagangan internasional dan penyebaran penyakit masih sangat terbatas. Meski demikian, kerugian tahunan akibat lima penyakit utama udang saat itu telah mencapai sekitar 1,5 miliar dolar. Pada tahun 1901 hingga 1992, wabah Taumas Sindrom Virus atau TSV pertama kali muncul di Amerika. Dari sanalah, virus ini mulai menyebar ke berbagai wilayah Asia dan mengancam produksi udang di negara-negara kawasan tersebut. Tahun 91, penyakit baru yaitu Yellowhead Virus atau YHV terdeteksi pertama kali di Asia. Penyakit ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah, membawa dampak besar terhadap industri udang di kawasan tersebut. Lalu, pada tahun 1996 terjadi wabah besar lainnya, yaitu White Spot Syndrome atau WSSV. Virus ini menyebar sangat cepat dan menyebabkan kerugian global yang diperkirakan mencapai 8 hingga 15 miliar dolar. WSSV menjadi salah satu tantangan terbesar dalam industri udang hingga saat ini. Di Indonesia, WBAW SSV pada tahun 2001 hingga 2022 menyebabkan penurunan ekspor udang secara drastis hingga di bawah 70 ribu ton. Ini menjadi pukulan besar bagi industri udang nasional. Di awal tahun 2000-an, muncul inovasi berupa penggunaan bibit udang bebas patogen. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan industri udang untuk beberapa waktu, karena bibit yang lebih sehat memiliki ketahanan lebih baik terhadap penyakit. Pada tahun 2007, kita melihat pergeseran besar dalam sumber produksi udang. Jika sebelumnya perikanan tangkap menjadi andalan, kini akwakultor atau bodidaya udang mulai mendominasi sebagai sumber utama. Namun, tidak lama kemudian, antara tahun 2008 hingga 2012, Indonesia kembali menghadapi wabah IEMENVI, penyakit ini memukul produksi udang nasional, mengancam pasokan udang ke pasar global. Pada tahun 2013 hingga 2014, penyakit IMS dan EHP mulai menyerang. Pailan, salah satu produsen udang terbesar di dunia, mengalami penurunan produksi hingga 47 persen akibat wabah ini. Kejadian ini menunjukkan betapa rawannya industri udang terhadap ancaman penyakit. Tahun 2018, indikasi munculnya AHPND di Indonesia semakin jelas. Penyakit ini dikenal membawa kerugian yang sangat besar, hingga lebih dari 7 miliar dolar per tahun di berbagai negara Asia dan Amerika Latin. Dari tahun ke tahun, ancaman penyakit terus menjadi tantangan besar bagi industri udang global. Bagi negara-negara produsen utama di Asia, termasuk Indonesia, penanggulangan penyakit udang menjadi sangat penting, agar tetap bisa berkontribusi pada pasar udang dunia. Dengan inovasi dan pendekat yang tepat, kita berharap tantangan ini dapat diatasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru kami seputar dunia perikanan dan aquaculture. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.